Sejumlah negara sekutu Israel yang tergabung dalam kelompok 7 atau G7 sepakat mendukung pendirian negara Palestina. Tanya itu saja sebanyak 153 negara pun mengecap Israel dan menuntut adanya kejahatan senjata. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani pada Sabtu 17 Februari. Ia mengatakan dokumen G7 berbicara tentang keinginan untuk mencapai tujuan melalui penghentian konflik Hamas Israel. Para menteri dan kelompok G7 mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menghentikan pertempuran di jalur Gaza. Bahkan negara-negara tersebut mengecap Israel yang berencana melancarkan serangan darat ke kota Rafa. Pasalnya serangan itu menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk. Tanya itu saja 153 negara di Eropa, Asia, Timur, Tengah mendukung kejahatan senjata di tengah kondisi Gaza yang sekarat. Dukungan itu dibuktikan dengan tindakan nyata yang dilakukan beberapa negara. Seperti perusahaan Jepang yang menghentikan kerjasama dengan perusahaan senjata Israel. Kemudian Australia yang turut menunda pengiriman senjata untuk militer Israel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!